nomor 4 hasil dari 1 3 per 4 ditambah setengah dalam bentuk pecahan desimal adalah ditambahkan ingat kalau penjumlahan dan pengurangan harus sama penyebutnya jadi ini nanti kita samakan dulu penyebutnya baru kita jadikan pecahan desimal kita jumlahkan dulu ini 1 biar utuh gak masalah yang kita jumlahkan pecahannya 1 tetap 3 per 4 tetap ditambah setengahnya jadi per 4 jadi berapa 2 jadi 4 dikali kali 2 berarti atasnya juga kali 2 jadi disini 2 sama dengan 1 5 per 4 ya 1 5 per 4 5 per 4 disederhanakan jadi diambil 4 per 4 4 per 4 nanti 1 jadi disini tambah 2 1 tambah 1 2 sisanya 5 diambil 4 sisa sampai disini ngerti kalau belum kok bisa jadi 2 1 per 4 oke jadi 2 karena begini ya ibu jelaskan begini ini kan 1 ada 1 ditambah lagi 5 per 4 itu 4 per 4 ditambah 1 1 per 4 oke jadi kenapa 4 per 4 biar itu bisa dijadikan 1 kalau pembilang sama penyebut sama itu kan hasilnya 1 100 per 100 juga sama dengan 1 1 miliar per 1 miliar juga 1 5 per 5 juga 1 seperti itu jadi disesuaikan dengan penyebutnya ini penyebutnya yang ini nah makanya ibu kok ambil 4 iya ibu sesuaikan penyebutnya menyesuaikan jumlah penyebutnya jadi pembilang dan penyebut sama maka hasilnya 1 seperti itu lalu saat ini kan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 per 4 sama dengan 1 tambah 1 2 tambah 1 per 4 tinggal ditulis seperti ini oke sudah ngerti sekarang ngerti oke jadi nomor 4 oh belum kita ubah ke desimal ya sekarang kita ubah ke desimal kita ubah ke desimal 2 1 per 4 nah 2 1 per 4 itu 1 per 4 kalau sudah hafal itu 0,25 jadi 2,25 tetapi kalau belum hafal boleh kamu pakai proses jadi 1 per 4 ini itu sama dengan dijadikan per 10 ya jadikan per 10 10 gak bisa berarti per 100 dijadikan 100 jadikan per 100 4 bisa jadi 100 dikali berapa? 25 iya kali 25 diingat-ingat ya kelipatan kelipatan 25 4 kali 25 itu 100 kalau nanti dijadikan 1000 itu biasanya dikalikan kalau jadi biasanya kalau 1000 itu soalnya itu berapa ya 8 kali ibu kok lupa nah misalkan ada ada soal gini ya 2 itu jadi 10 seperti itu oh ini kalau 1000 kalau 4 kan jadi 100 kalau ini nih 1000 itu 125 itu jadi 1000 kali jadi 1000 kali 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 berapa bisa jadi 1000 kali 8 kali 8 ini angka-angka yang sering keluar jadi ibu hafal ini kali 8 kali 8 seperti itu tapi gak penting gak usah dibahas sekarang ini angka-angka yang sering keluar oke ini dulu kamu hafalkan kelipatan 25 perkalian 25 25 50 75 100 itu harus di luar kepala oke nah nah sudah sekarang kali 25 atasnya juga kali 25 kita matikan 25 oke 25 per 100 itu berapa 25 per 100 itu berarti nanti 2 angka di belakang koma 2 angka di belakang koma ini udah ada 2 ya ini udah ada 2 berarti 2 2 koma 2 angka di belakang koma koma 25 oke jawabnya B oke sampai disini lanjut apa mau istirahat ya yang gak ngerti langsung tanya ya nanti ibu ulang lagi oke ya lanjut dulu ya sampai 5 dulu nomor 5 operasi pengurangan pecahan berikut yang menghasilkan bilangan bulat adalah wah ini soalnya ngecek satu-satu melulu dari tadi yang menghasilkan bilangan bulat jadi nanti hasilnya tidak ada koma-koma tidak ada per-per gak ada pecahan jadi bulat oke kita coba 1,5 dikurang 3 bulat maksudnya apa bulat itu tidak pecahan bilangan bulat itu 1,2,3,4,5 gak ada koma-koma jadi gak bukan pecahan gitu ya oke sama dengan nah 1,5 dikurang 3 per 4 gimana ini ya nah kamu mau hitung mau dijadikan pecahan ini biasa atau mau jadi desimal enakan pecahan biasa ya kalau ini jadi 3 per 5 jadi desimal itu kan nanti kamu menghitung lagi nah ini kalau 1,5 jadi pecahan biasa itu langsung per berapa 1 angka di belakang koma jadi jadi 15 per berapa 1 angka di belakang koma itu pernya 10 ya pernya 10 kalau 2 angka di belakang koma kamu pernya itu 100 oke dikurang 3 per 4 nah ini juga masih ngitung ya bu iya tapi ini kita sederhanakan dulu kan ini 15 per 10 kita sederhanakan ya ini ibu hapus warnanya ini 10 kita sederhanakan jadi berapa ini dapat sama-sama dibagi 5 ya ini dapat 3 ini dapat 2 nah kalau seperti ini kan agak kecil nih sama dengan sama dengan berarti sama-sama dijadikan 4 bisa ya sama-sama dijadikan 4 berarti ini 4 sini 4 sini tetap 3 2 nya dijadikan 4 kali 2 2 berarti atasnya juga kali 2 3 3 kali 2 6 6 6 dikurang 3 3 3 hasilnya 3 4 4 4 4 oke ada yang mau masuk ya tinggal oke Rifqi ikhtisam oh ikhtisam baru masuk oh kira kira itu baru masuk oh ini kan udah tengah 5 oh gak liat ceritanya ya oke yaudah nanti ibu bikinin videonya kok yang gak tinggal bisa dilihat atau besok ikut lagi tapi ibu ikut lagi dengan soal yang berbeda besok ibu ya apa kalau tadi itu yang kan 1 kalau 5 dikurang 3 ke 4 hasilnya 3 ke 4 hasilnya 3 per 4 kenapa oh sama sama ya iya kebetulan 1 setengah itu 3 per 4 kali 2 1 setengah itu jadi kalau dikurang 3 per 4 sisanya 3 per 4 gitu oh salah iya disitu oke berarti enggak ya enggak jawabannya yang yang diharapkan bukan pecahan halaman 22 oke sekarang yang B yang B itu 1 1 per 4 1 1 per 4 dikurang 0 0 25 0 25 oke nah ini kayaknya ini sih utuh karena 0 25 kan 1 per 4 ya apa enggak 0 1 1